Inilah video yang menggambarkan suasana Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Igusti Ngurah Rai yang terbakar Jumat Petang. Para calon penumpang menyelamatkan diri dan dievakuasi ke posko pengamanan. Kebakaran ini diduga akibat konsleting listrik di panel listrik yang berada di belakang mesin anjingan tunai mandiri. Akibat kejadian ini ruang terminal domestik tidak bisa beroperasi. Untuk sementara waktu pihak bandara memindahkan counter check-in ke Terminal Internasional. Selain itu, sempat terjadi penumpukan penumpang selama satu jam dan berdampak pada 19 penerbangan. Bumas Bandara Igusti Ngurah Rai menyebutkan dari 19 penerbangan yang terdampak, sebanyak 10 penerbangan telah meninggalkan Bali. Pihaknya sejauh ini masih melakukan penyisiran dan akan mempercepat proses recovery. Untuk sementara memang Terminal Domestik yang keberangkatan kita berhentikan terlebih dahulu. Untuk kegiatan operasi penerbangan pada hari ini hingga malam nanti, untuk domestik, counter check-in ada di Counter Check-in Terminal Internasional atau di Island E. Namun demikian, untuk proses peberangkatan tidak bercampur dengan penumpang rute internasional, tetapi akan dilewarkan jalur connecting internasional ke domestik. Sehingga saat ini yang sudah dikunakan adalah boarding gate 1A, 1B, 1C untuk para penumpang domestik yang meninggalkan Bali. Penumpang penerbangan yang sudah pasti pindah ke Internasional? Semua penerbangan, mulai dari Garuda Indonesia, Air Asia, Lion Group, 6R, Suri Jaya, Citilink, semua sudah beralih ke Terminal Internasional secara proses counter check-in-nya atau check-in-nya. Tapi untuk keberangkatan tetap melalui Terminal Domestik yang ada di boarding gate 1A, 1B. Totalnya Pak? Hah? Total penerbangannya? Total penerbangannya 19 flight. Sementara, nanti untuk yang beberapa sudah berangkat, ada sekitar-sekitar 6 flight. Detail akan kami total lebih lanjutkan. Dalam istri dan ini, sebanyak 17 mobil pemadam kebakaran dari pihak bandara dan Pemkap Badung dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan petugas setelah 2 jam proses pemadaman. Ananda Bagus, Kompas Dewata.